Dewi Persik dan Rian Ibram memang digosipkan tengah dekat Keduanya pun kerap tertangkap kamera sedang bermesraan Belum lama ini Rian pun sempat mengatakan kagum dengan sosok Dewi Bahkan, sikap Dewi yang terkenal emosian pun dibantah oleh Rian Ia mengatakan watak asli Dewi adalah sosok yang penyanyang Terbukti dari sikap Dewi yang selalu membawakan bekal makan untuk Rian Terbaru, dalam tayangan Youtube TransTV Oficial Rian menggombali Dewi dan bertanya masalah mahar yang diminta oleh Sang Pedangdut Ia juga menyinggung soal mahar kaya Sang Pangarep untuk Erina Gudono senilai 300 ribu saja Dewi Persik pun nampak malu-malu menanggapi ucapan Rian Ibram yang kala itu duduk di sampingnya tersebut Sebelumnya, setelah berpisah dengan Angga Wijaya, Dewi Persik belum menemukan dambaan hatinya Padahal, Sang Pedangdut belum lama ini tengah ramai digosipkan dekat dengan Rian Ibram Namun, keduanya mengaku saat ini hanya sebatas teman Terbaru, dalam sebuah tayangan, Ibu Dewi Persik mengaku ingin mendapatkan menantu kembali Hal itu disampaikan Sri Muna, Ibu Dewi Persik ketika berada di Polres Metro Jakarta Selatan Selasa Tanggal 29 November 2022, malam usai bertemu langsung dengan haters yang diduga melakukan fitnah kepadanya Bahkan, ia mendoakan ke depan Sang Anak mendapatkan jodoh yang terbaik Setelah bercerai untuk ketiga kalinya dengan Angga Wijaya, Dewi Persik dikabarkan dekat dengan presenter Rian Ibram Terima kasih telah menonton!